Dulu dia harus bertahan hidup dengan berjualan telur, tapi sekarang dia memiliki supermarket yang terkenal di Indonesia. Siapa pria nyentrik ini? Kita sambut Bob Sadino. Oke, Om Bob, terima kasih banyak. Udah mau dateng lagi di acara GKND. Om Bob, pertanyaan pertama, tadi narasumber adalah tokoh-tokoh yang inspiratif, tokoh-tokoh yang sukses. Bagaimana orang bisa percaya bahwa Anda sukses kalau untuk beli celana aja nggak mampu? Andi, saya itu nggak pernah tahu kata sukses itu apa sih sebetulnya. Oh, jadi sukses menurut Anda apa? Nggak tahu. Selesai, terima kasih. Om Bob, apapun cerita, cam chick yang Anda pimpin itu adalah salah satu supermarket bergensi untuk kelas atas. Dan ini merupakan kisah sukses. Lepas dari Anda tidak mengakui apa itu arti sukses, tapi bagi banyak orang, kisah hidup Anda banyak menginspirasi. Kita lihat kisah hidup Bob Sadino berikut ini. Bob Sadino, dikenal sebagai pengusaha sukses dengan jaringan usaha supermarket cam chick. Ia juga sekaligus perintis camp food, atau perusahaan daging olahan, dan camp farm, atau perusahaan khusus ekspor sayur mayur. Pengusaha nyentrik yang memiliki ciri khas berkemeja dan celana jeans pendek ini, awalnya juga bekerja sebagai karyawan perusahaan, sebelum akhirnya memutuskan untuk berwira usaha. Bob memulai bisnis sendiri dengan menjadi peternak ayam sekaligus penjual telur ayam keliling, setelah sebelumnya sempat menjadi kuli bangunan. Di tahun 1974, Bob Sadino mengembangkan usahanya dengan berjualan berbagai bahan kebutuhan pokok lainnya. Ia melebarkan usahanya dengan memproduksi sosis atau daging olahan. Selanjutnya, di tahun 80-an, ia memperkenalkan sistem budidaya tanam tanpa tanah atau hidroponik untuk pertama kalinya di Indonesia. Dengan sistem ini, ia berhasil membudidayakan berbagai jenis sayur mayur dari Jepang dan Eropa. Meski kini ia sudah tidak terlibat langsung dari bisnis yang dirintisnya sejak tahun 70-an ini, Bob masih kerap berkunjung ke tempat usahanya itu, menyapa para pelanggannya, dan menjaga hubungan baik dengan mereka. Om Bob, lepas dari Anda suka, tidak suka, dibilang sukses, orang selalu mengagap Anda sukses. Sebenarnya sekolah Anda sampai di mana sih? Ya, ada tiga bulan saya masuk fakultas hukum gitu ya, udah gitu ya, udah bubar. Jadi berarti saya sama sekali nggak sekolah, SMA aja. Kapan persisnya Anda mulai tergerak untuk merintis usaha apakah disebut agrobisnis atau supermarket yang menjual sayur-sayuran yang sehat? Ya, pada tahun 70, di penghujung saya jadi satu tahunku di bangunan itu, saya perhatikan, kok telur di Indonesia beda sama telur yang saya lihat di Eropa dan Amerika. Apa bedanya? Saya nggak tahu nama ayam itu apa, saya ambil sepotong kertas, tulis surat sama teman-teman negeri Belanda, Tolong kirimkan anak-anak ayam yang bisa bertelur, tanpa saya tahu ayam apa itu. Dan sekaligus, tolong kirimkan saya majalah bagaimana, Pak, tentang melihara ayam. Jadi, ketika istri saya bawa dua kilo ke kiri, saya bawa tiga kilo ke kanan, saya ketok pintu rumah orang Indonesia, nggak ada yang mau beli telur. Oh, Anda jualan sampai rumah ke rumah? Iya lah. Terus? Nggak ada yang mau beli, karena telurnya beda kan. Nah, untung di daerah saya Kemang itu udah beberapa tinggal orang bule, gitu ketok pintu rumah bule, langsung dibeli. Hanya satu minggu dia bilang, kasihan sama saya. Eh, udah deh, kamu tinggal di rumah aja, saya datang ke rumah kamu. Itulah awal dari usaha saya. Ya, jadi kalau ada orang ingin berbisnis, ya lepas dari tadi Anda bilang, Anda sekolah juga nggak selesai. Oke, kemudian tidak terlalu banyak teori. Biarkan itu mengalir, bergulir, yang penting lakukan, kerjakan, berani. Nah, tapi kalau kembali lagi, ada orang bertanya, Pak Bob, sebaiknya apa langkah-langkah yang harus saya lakukan, supaya saya bisa mencapai prestasi maksimal dalam dunia bisnis. Pertama, hilangkan rasa takut untuk memulai apapun. Takut nggak ada duit, takut nggak ada modal, takut gagal, takut risiko, buang semuanya. Kedua, jangan mengharap. Karena di belakang harapan, setiap harapan ada kekecewaan. Jadi kalau Anda mengharap banyak, Anda akan kecewa besar. Kalau Anda mengharap setengah-setengah, Anda juga nggak terampau amat kecewa. Tapi kalau Anda nggak mau kecewa, jangan berharap. Jadi jangan berharap, Anda tidak kecewa. Ngapain berharap gitu? Tadi prakondisinya kan, sekarang sandaran-sandarannya. Sandaran pertama harus punya kemauan. Ya semua orang juga punya kemauan. Nggak cukup jadinya kan? Kemauan itu harus dilengkapi dengan tekad. Tekad yang bulat. Dan dia harus berani mengambil peluang. Nah, apa lagi? Harus tahan banting dan tidak boleh cengeng. Mau usaha? Wah, nggak ada duit. Dikasih duit? Usaha apa ya? Dikasih tunjuk usahanya? Wah, gimana pemasarannya? Kalau orang kayak gitu mati aja dah. Masih ada lagi? Ya, bersyukurlah kepada sang pencipta. Lepas tadi Anda bilang, biarkan hidup mengalir. Tapi ternyata juga ada term-term ya yang harus kita lalui dalam kehidupan ini. Dan Anda adalah satu contoh yang bisa kita tiru. Bob Sadino. Luar biasa. Bob, saya mau bagi buku dulu kepada yang hadir di sini. Pertama, tentu saja buku yang baru keluar. Dan ini buku terbaru dari Kick Andy. Yaitu, Tujuh Pahlawan Pilihan Kick Andy. Atau Seven Heroes. Dan ini akan saya bagikan buat Anda. Anda adalah orang pertama yang akan mendapatkan buku ini. Di buku ini ada juga DVD Om Bob. DVD tentang episode Kick Andy yang menayangkan ketujuh pahlawan yang mendapat penghargaan Kick Andy Award. Pertama, diserahkan kepada Om Bob dan yang lainnya akan segera menyusul. Iya. Terima kasih ya, Nick. Siap, Om Bob. Om Bob, di sini aja karena kita akan bagi-bagi hadiah. Sekarang kita mulai untuk mengundi siapa yang akan mendapatkan sembilan sepeda motor Yamaha Vega ZR. Jadi, Om Bob, Yamaha memberikan apresiasi kepada teman-teman kita yang selama ini melayani masyarakat. Jadi, dari sini Yamaha mengatakan bahwa ya, untuk mereka yang selama ini mengabdi untuk masyarakat, Yamaha akan memberikan penghargaan. Yang mendapatkan sepeda motor Yamaha Vega ZR adalah Orun Nisa, relawan bencana. Kemudian, Rizal Nur BS, PT Kereta Api. Berikutnya, Tommy dari Pemadam Kebakaran. Zainal dari Ditlantas. Maria Sunarmi, SDN Kedoya Selatan. Hakim Iskandar, Dinas Kebersihan Jakarta. Terima kasih. 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 Terima kasih.